Naruto bisa dibilang sebagai salah satu serial anime paling populer di seluruh dunia Bahkan untuk penggemar anime di dunia barat mungkin bisa dikatakan Naruto lebih unggul kepopulerannya dibandingkan One Piece Naruto sendiri didasarkan pada cerita karangan Masashi Kishimoto yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 Serial ini sendiri didasarkan pada komik One Shot yang diciptakan oleh Kishimoto Yang ditributkan pada 1997 di majalah Akamaru Jam Lalu mulai diserialisasi pada tahun 1999 di majalah Sonen Jam milik panarbit Sueisa Semenjak itu anime ini sangat digemari dan sangat populer di Jepang Sehingga pada tanggal 3 Oktober 2002 anime ini pun diadaptasi menjadi sebuah serial anime berjudul sama yaitu Naruto Mulai dari situ anime ini bisa meraup keuntungan yang sangat besar dan sehingga anime nya pun masuk go international Dan disiarkan di negara-negara Amerika dan Eropa serta seluruh dunia termasuk Indonesia Di Amerika sendiri anime ini dilisensikan oleh perusahaan bernama Fizz Media Fizz telah menerapetkan seri ini Seri anime ini mulai ditayangkan di Amerika dan Kanada pada tahun 2005 dan kemudian di Inggris dan Australia pada tahun 2006 dan 2007 Film serta sebagian OVA atau Only Video Anime dari seri ini juga telah dirilis oleh Fizz Dan tayang perdana di bioskop pada tahun 2009 mulai disiarkan di Disney XD Dan Naruto Shippuden juga ditayangkan di Adult Swim pada tahun 2014 Sedangkan di Indonesia sendiri Naruto pernah ditayangkan di Trans TV, Global TV dan Indesiar Tetapi yang paling kita kenal kebanyakan emang Naruto ini lebih lengkap ditayangkan di Global TV Tapi tahukah kamu bahwa di serial anime Naruto ini banyak sekali pesan-pesan tersembunyi yang diciptakan oleh pengarangnya Salah satu yang kita ketahui pastinya anime Naruto ini sangat erat kaitannya dengan mitos-mitos agama Konghuchu dan Shinto Namun dibalik itu ternyata anime Naruto juga mengajarkan tentang politik syariah dalam Islam Contohnya seperti propaganda khilafah dan persatuan Islam Maka dari itu kali ini gue akan menjabarkan beberapa poin yang mengisyaratkan bahwa anime Naruto ini mengandung propaganda khilafah Dan propaganda persatuan Islam Langsung saja kita lanjut Yang pertama mungkin kalian sudah mengetahui dan mungkin sudah familiar bahwa kebiasaan dari Naruto ini selalu mengutamakan ceramah dibandingkan pertarungan fisik Antara ia dan vilain atau musuh dalam serial ini Tapi tahukah kamu bahwa ajaran ceramah itu sebenarnya adalah ajaran dalam agama Islam Bisa kita lihat dalam beberapa sejarah Salah satunya adalah sejarah antara Islam dan Mongol Pada saat itu Mongol menguasai menguasai Baghdad dan beberapa wilayah kekuasaan Islam Dan akhirnya kekuasaan Islam pun direbut oleh orang-orang Mongol dan pembantaian pun terjadi di mana-mana Namun yang menjadi aneh adalah setelah 35 tahun masuk wilayah Islam dan berinteraksi dengan kaum muslimin Orang-orang Mongol mulai tertarik dengan agama Islam Bahkan tidak sampai 50 tahun setelah itu Mayoritas dari mereka telah memeluk agama Islam Mongol pun terbagi menjadi Mongol Muslim dan Mongol Paganis atau penyembah berhala Yang paling unik bahkan ada beberapa kasus diantaranya Banyak dari orang-orang Mongol malah memerangi orang Mongol lainnya Bahkan ada juga seperti kasusnya Seorang Mongol bernama Berkay Khan Yang menguasai Turki justru menyerang tentara Mongol pimpinan Hulagul Khan Yang hentak menyerang Palestina setelah kalah dalam perang Ain Jalut Walaupun dalam faktanya bahwa Berkay Khan dan Hulagul Khan ini adalah saudara Tetapi Berkay Khan lebih mencintai Islam dan kaum muslim daripada bangsa Mongol Thomas Walker Alnott Seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris Juga merasakan keheranannya Dalam bukunya berjudul The Pershing of Islam Ia mengetorakan perasaan herannya Pada para penakluk ini sekaligus rasa takjub Dengan kesungguhan pendakwah Islam Mereka mengalahkan tantangan besar yang melewati ujian Yang sanggup dan kesulitan dalam berdakwah Arnold juga merasa bingung Bagaimana bisa pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen yang menarik hati penguasa Mongol Padahal Islam adalah musuh Mongol Ditambah mereka memiliki hati yang keras dan sebelumnya tertutup Tidak menerima keyakinan kecuali Samanisme Faktanya lagi bahwa nasib ulama Islam saat Jenghis Khan memerintah adalah hanya dua Kalau tidak dibunuh atau ditawan Jenghis Khan bahkan memerintahkan hukuman mati Bagi siapa saja yang menyembeli hewan seperti kurban Yang dilakukan oleh umat Islam Hal ini berlangsung bahkan hingga masa kepemimpinan Kubila Khan dan Kaisar Mongol dari dinasi Ikhlan Argu Khan Mereka juga melakukan penyiksaan terhadap umat Islam di negeri mereka Dalam beberapa wawancara bersama Masashi Kishimoto Setelah dia ditanya mengapa Naruto selalu ceramah dan berceramah dalam mengalahkan para vilain dan musuh-musuhnya Ia pun menjawab Adakan kekerasan sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari manga Shonen Tapi aku ingin memberitahu mereka Kalau musuh yang harus mengambil jalan kekerasan Mengambil jalan tersebut karena terpaksa dan tak bisa dihindari Tapi aku ingin memberitahu mereka Kalau musuh yang harus mengambil jalan kekerasan Mengambil jalan tersebut karena terpaksa dan tidak bisa dihindari Dan jika mereka dikalahkan tanpa mengerti motivasi sang protagonis Hal ini akan menuntun musuhnya kepada pengulangan yang sama Alias balas dendam Bukan kayak ini sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadis Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Umat Muslim hanya diperbolehkan membunuh, mengusir dan memerangi umat kafir yang telah memerangi mereka terlebih dahulu Dan dilarang melampaui batas Dalam hadis bahkan dijelaskan lebih detail bahwa Umat Islam dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah terjadi kesepakatan damai Dilarang membunuh wanita dan anak-anak kecuali mereka ikut berperang maka boleh diperangi Dilarang membunuh orang tua dan orang sakit Dilarang membunuh pekerja, orang upahan Dilarang mengganggu para biarawan Dan tidak membunuh umat yang tengah beribadah Termasuk itu para pendeta, biksu dan sebagainya Dilarang memutilasi mayat musuh Dilarang membakar pepohonan, merusak ladang atau kebun Dilarang membunuh ternak kecuali untuk dimakan Dilarang menghancurkan desa atau kota Bahkan Nabi Muhammad juga telah mengeluarkan instruksi Yang jelas untuk memberikan perawatan terhadap tawanan perang yang terluka Dan yang paling penting adalah Umat Islam memerangi musuh jika diperangi terlebih dahulu Dan itu adalah serangan terhadap fisik Dan jika terancam secara fisik untuk dibunuh atau diperangi Jika tidak ada alasan tersebut Maka umat Islam diwajibkan untuk tidak memerangi siapapun Karena bisa cukup dengan ceramah Kita lanjut yang kedua Nah ini nih Ini nih yang membuat saya semakin yakin bahwa Cerita Naruto itu mengandung propaganda-propaganda Ajaran syariah dan khilafah Coba kalian buka lagi manga Naruto Chapter 450 atau dalam anime episode 179 Disana memperlihatkan bahwa Para Damyo dan petigi-petinggi desa Konoha Tengah mempertimbangkan untuk melakukan pemilihan terhadap Hokage terbaru Karena pada saat itu Tsunade sebagai Hokage resmi Sedang mengalami luka yang cukup parah Karena serangan atau invasi pain terhadap Konoha Yang menarik adalah pemilihan Hokage tersebut dilakukan dengan cara musyawarah Tidak dengan cara demokrasi seperti voting, coblos Ataupun dengan cara partai DPR dan sebagainya Tapi yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah Dengan mengajukan wakil-wakil atau calon-calon dari pimpinan yang sudah terbukti cakap dalam memimpin Hal ini adalah tradisi Islam Bukan hanya sekali Tapi adegan ini juga terulang pada saat flashback Minato Namikashi dilantik dan ditunjuk sebagai Hokage keempat dari Konoha Ia dipilih dengan cara musyawarah oleh para petinggi-petinggi desa Konoha Bukan dengan cara voting Bukan dengan cara pemilihan atau pengumutan suara Tidak juga dengan partai dan sebagainya Hal ini sudah pasti sangat jelas sesuai dengan ajaran Islam Dan cara pemilihan khilafah pada awal-awal pemerintahan Islam di Madinah Bahkan dalam sejarah tertulis bahwa Pemilihan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah terbaru Menggandikan Rasulullah adalah dengan kesepakatan yang disepakati oleh petinggi-petinggi dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin Poin-poinnya adalah setelah melakukan musyawarah Disepakati bahwa Abu Bakar pantas menjadi khalifah Karena pertama, ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Israq Mi'raj Kedua, ia adalah orang yang menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah Ketiga, orang yang sangat gigih dan melindungi orang yang memeluk agama Islam Keempat, ia adalah Imam Sholat sebagai pengganti Nabi ketika sedang sakit Dan dari poin-poin itu dikatakan bahwa Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan bayatnya atau pengakuannya kepada Abu Bakar Lalu diikuti oleh petinggi-petinggi lainnya Disini membuktikan bahwa proses pemilihan pemimpin dengan cara musyawarah dan penunjukkan calon-calon terbaik oleh beberapa petinggi Dengan cara menunjukkan prestasi-prestasi yang telah diukirnya adalah, itu adalah ajaran Islam Tidak ada pernah ajaran lain mengajarkan tentang itu Bahkan di negara-negara lain lebih dikenal dengan adanya proses pemilihan raja berdasarkan keturunan Karena hal itu dikatakan bahwa raja adalah keturunan atau seorang pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Next, langsung kita ke bagian ketiga Naruto mengajarkan kita untuk menyatukan semua negara Kenapa ini sangat penting? Karena seperti yang kita ketahui bahwa perang dunia ninja keempat berhasil menyatukan para negara-negara Shinobi Dalam satu bendera, yaitu bendera aliansi Shinobi Ini dibuktikan dengan penggantian lambang dahi mereka atau pelindung kepala mereka Yang tadinya adalah lambang-lambang negara-negara Shinobi Akhirnya diganti dengan tulisan aliansi Shinobi Ini sesuai dengan prinsip khilafah dalam Islam Khilafah mengajarkan bahwa semua negara harus dipersatukan dalam satu bendera Dengan kata lain, khilafah adalah aliansi Aliansi yang mencakup semua negara muslim So pasti termasuk Indonesia pastinya Namun dengan kata lain, Indonesia akan dijadikan negara perserikatan Seperti layaknya New York di Amerika Yang menjadi negara bagian dari Amerika Dengan kata lain, khilafah adalah sebuah aliansi persatuan Namun yang berbeda adalah aliansi ini memiliki satu pimpinan Atau satu pemimpin yang bisa mengakomodir semua negara yang ikut masuk dalam aliansi tersebut Dan negara-negara aliansi ini juga tidak diperbolehkan menolak perintah dari sang pemimpin yang disebut khalifah Dengan kata lain, jika negara khalifah ditegakkan Tidak bisa juga itu menjadi sebuah kehancuran dari negara-negara lain Karena pada prinsipnya negara khalifah itu adalah mempersatukan, bukan memerangi Keuntungan lain dari negara khalifah adalah Semua negara-negara muslim dilindungi oleh khalifah Termasuk dari itu Palestina, Rohingya, dan sebagainya Sehingga Islam mungkin bisa dikatakan menjadi lebih disegani oleh negara-negara selain Islam Dan hasilnya adalah tidak ada negara-negara atau masyarakat Atau suku-suku yang beragama muslim yang dipersekusi atau digenusida lagi oleh negara-negara yang bukan muslim Dan mengenai dalil pun hadis dengan jelas mengatakan Perumpamaan kaum muslim atau mu'min dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi Seumpama tubuh Jika satu tubuh anggota tubuh sakit Maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam Secara logika mungkin kita bisa mencerna bahwa Tubuh itu terdiri dari satu kepala, dua tangan, dan dua kaki Jika disini diumpamakan bahwa kaum mu'min itu seumpama satu tubuh Lalu siapa kepalanya? Next langsung yang keempat Si mata satu adalah pembawa bencana Nah ini adalah fakta yang lainnya Kita mengetahui bahwa Tobi Atau yang sudah diketahui bahwa dia adalah Obito Adalah satu vilain yang merupakan sebab atau asal dari semua kekacauan di dunia Naruto Entah ini kebetulan atau emang sengaja dibuat seperti itu Penampilan Obito atau Tobi dalam balutan bos Akatsuki ini selalu mengenakan topeng bermata satu Ini sesuai dengan deskripsi sang pembawa bencana yang disebut Dajjal dalam agama Islam Ia juga bermata satu Entah ada apa dengan angka satu Entah ada apa dengan mata satu Namun yang pasti dalam hadis dikatakan bahwa Dajjal itu sangat kuat dan bisa melakukan apa saja Dan dia melakukan itu untuk mencapai segala tujuan-tujuannya Begitu juga dengan Tobi Tobi bisa melakukan apa saja dan dia juga bisa mendapatkan semua keinginan-keinginannya Lanjut yang kelima yang terakhir adalah Persatuan adalah segalanya Ya Naruto dan aliansi Shinobi bisa menang karena mereka bersatu Walaupun di pihak musuh mempunyai senjata yang sangat luar biasa yaitu Jubi Namun mereka bisa dikalahkan dengan persatuan dan kesatuan para Shinobi-Shinobi Naruto Mereka melepaskan ego dan yang pasti muncul dua pemimpin hebat dan kuat yang memimpin para pasukan-pasukan ini untuk mengalahkan musuh Dalam Islam juga dikatakan bahwa akan datang dua pemimpin hebat yang memimpin seluruh dunia untuk menghadapi Dajjal dan Ya'jud dan Ma'jud ini Ia adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa Namun pada kenyataannya adalah Imam Mahdi berhasil memimpin para pasukan seluruh dunia ini untuk mengalahkan Dajjal Dan akhirnya tonggak estafetnya pun diserahkan pada Nabi Isa Hingga akhirnya kiamat pun menjelang So mungkin sekian dulu pembahasan saya tentang Naruto yang mengandung pesan propaganda khilafah Islam Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kalian dalam kehidupan sehari-hari Akhir kata salam hangat Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi